Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini gue lagi ada di daerah Kalimantan, Kalimantan Timur di kota Samarinda Ini seperti yang kalian lihat belakang gue, kalian lihat mobil double cabin, ayo bayangkan, bayangkan Nah pasti kalian udah bisa tebak, gue lagi di istana mobil, punyanya mas Sony Wah, berhubung mas Sonynya belum dateng, gue pengen langsung aja lihat workshopnya seperti apa Apa aja mobil-mobil yang ada disini, sekaligus gue tadi pas dateng ini jatuh cinta banget nih sama 2 mobil di belakangnya nih Keren banget nih mobil Force ini nih Gue, ah? Velg? Ih jelas dong, velgnya ini yang bikin gue makin jatuh cinta kan? Udah pake HSR, bahannya pake Acelera MP01, luar biasa boy Cuma itu dia, tadi gue udah ngomong sama karyawan sama Sony, gue bilang, mas aku mau pinjem mobil ini boleh nggak? Nah sebelum kita cobain dia lagi ngambilin kuncinya, kita lihat dulu nih Panas sih, kanak gitu? Jangan, berarti yang sebelah sini aja Nah ini tuh banyak banget mobil-mobil Ini apa ya? Bentar nih, gue lihat dulu ya Gak ketahuan mobilnya apa Yang ini Ford, Ford Ranger Ini juga Ford juga Ada kesannya Istirahat, see you next time Nah ini ada Ford Ranger juga, wah berarti Ford-nya banyak juga ya Terus sebelah sini, kita lihat Ini ada Mitsubishi, ini Triton berarti ya Ini Triton, ini juga, ini pajar apa? Triton, ini Triton juga Dan ya, bener ya yang sering kita lihat di channelnya Mas Sony gitu kan Ini mobilnya bosok, apa? Busuk? Busuk Busuk, wong gitu kan Busuk Tapi sebenernya Dalam, ketika memang disini tuh emang busuk Tapi gue jamin, buktinya tadi tuh gue lihat, yang dua itu udah bagus banget Berarti, disini adalah tempat dia untuk merestorasi, mereparasi si mobil busuk ini Mobil busuk yang nggak jadi busuk Mantap, wong Nah ini juga, ini Ford-nya Yang pasti, ini udah menggunakan HS airwheel juga tuh, Ford-nya Wih, keren wong Keren Ini yang baru kita masukin, ini ring 20, lebarnya 12 Pakai bannya ini Ini bukan empty ya, ini empty apa? Oh ini ZTEC 35x12, tengah Gede banget Selanjutnya ini Ini Daihatsu Eh, Toyota Terios Kok ada disini? Kita lupakan Next, ini ada Triton Triton nih kayaknya Ya ini Triton kayaknya Triton lagi Dan seperti yang teman-teman bisa lihat Busuk Seperti ini, ada penjelasannya Unit dalam proses perbaikan Berarti bener Kalau Mas Sony sering bilang Ini mobil busuk Mobil busuk Mobil busuk Memang bener mobil busuk Tapi ya Nggak mungkin dikeluarkan dari sini Dengan keadaan busuk kayak gini Nah Terus Gue ada satu hal yang gue perhatiin lagi Adalah Modifikasi yang dibikin di mobil-mobil yang Mas Sony ini Ini kayaknya mobil-mobil Apa? Gue belum tahu nih Belum ngobrol sama Mas Sony-nya Teman-teman bisa lihat dari bagian depan Itu dia ada Oh ini ada Ini ada yang deket Sini Ini nggak panas boy Ini gue nggak tahu nih Ini ada pipa Pipa buat apa ya? Coba deh Jawab di kolom komentar Siapa tahu kalian tahu Sana gue nggak tahu Pipanya buat apa Terus Di bagian belakang Oh nggak Belum lengkap Am Tetep harus ke sana kita Kita lihat ke sana dulu Nggak apa-apa Pada Ini gue sih ngiler banget sih disini Ini aja nih Yang nggak begitu jauh Nah ini Teman-teman bisa lihat Dia itu Semuanya hampir rata-rata sama semua Bikinnya Ada lampunya Terus ada lampu tembak Ada rollbarnya Keren wong Wong keren Dibilang busok apa nggak Nggak sih nggak juga Ini tanah-tanah Berarti sering main ke tanah Oke lah Gue pengen cobain mobilnya sekarang Jadi gue mau minta kuncinya Tadi gue udah minta Tapi mau diambilin Gue langsung aja ke Tempat Tempat penyimpanan kunci-kunci Gue mau bawa kabur Hmm Biar mah Sony panik Pas dateng-dateng mobilnya nggak ada wong Oke Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Samarinda Namanya King Auto Sport Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Samarinda Kalian langsung dateng aja Untuk ganti ban Ganti velg Isin nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih Langsung aja kepoin dan follow akun instagramnya Oke boys Selanjutnya ini dia nih Ini tempat apa Kira-kira Tempat nyuci Kalau lihat sih Tempat nyuci ya Nggak juga lah Ini dia naik ke atas Berarti Selain nyuci Dia juga bisa benerin Apa Bagian kaki-kaki Undercarriage nya disini nih Ini kayak gini nih Ada Triton yang lagi nggak tau nih Di apain Dan di belakang masih banyak lagi ternyata Woy banyak boy Nggak sia-sia nih Gua jauh-jauh dari Jakarta kesini nih Nih Ini ada Hiluk Ada Hiluk Terus ini Triton lagi Ini 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 apa ya Triton kayaknya ya Apa Hiluk Nggak tau Triton Ini juga Lihat Wong Lihat Boy Mantap apa nih Kacau ya Rasanya sampai pecah-pecah begini Bumpernya sampai goyang Dan ini ada juga Ini Fort Ranger Dipojokan Tersembunyi Gila ini Luar biasa Nah ini juga ada tempat Ngebenerin Luas loh ini Workshopnya Mas Sony ini Luas Ini Avanza loh Boy Nah disini juga ada tempat Untuk reparasi mobilnya ya Tuh Dibolongin semua Gokil Gua pengen tau sih Apa aja sih yang perlu kita lihat nih Ini Kalo mau punya Mobil Pengen Melihara double kabin Itu apa aja sih sebenernya Nanti kita coba tanya Mas Sony ya Kalo dia dateng Ini ada Staffnya Mas Sony Nih Dari belakang aja tuh Belakang layar aja Oke Belakang layar aja tuh Isti Mimir Wong Kita udah dapet kuncinya Mas jangan bilang bilang Hama Sony kalo aku bawa mobilnya Biarkan nanti pas dia dateng Dia bingung kan Loh Mobilnya mana Di bawah orang gak tau gitu ya Dari HSR gitu Mau dijual Jangan dari HSR bilangnya Gak tau tadi ada yang bawa gitu Oh gitu ya Oke siap Ayo Mas ikut Eh ikut Jalan dah Come on kita jalan boy Buah Iyak boy Gua mau pake double kabin Kita kerjain Mas Sony Mas Jangan bilang bilang ya Iya Jangan bilang bilang Jari gak tau Oh iya Mas mau ikut Bawa aja ke jalan-jalan Bawa kemana Gak tau Kecana ke belakang Kecana ke belakang Yaudah deh Ayo boy Kita jalan boy Let's go Oke boy Sekarang gua udah di dalam mobil Salah satu mobil Dagangannya Mas Sony Ini Mantep nih Ford Ranger Wah Coba jalan-jalan kita hajar Wuhh Tidak berasa boy Wih Ini enak nih Ini enak Wuhh Tarikannya juga Wuhh Main boy Wuhh Enak ya Ini mungkin salah satu Kunggulannya kalo pake double kabin ya Jalan jelek Terutama sih kalo Ini kan kebetulan Di Samarinda ini Jalannya itu Rada-rada ngeri boy Jadi Banyak Lobang berjalan Maksudnya banyak Lobang di jalan Banyak jalan jelek Tiba-tiba Ini lagi asfalt Tiba-tiba ada Gundukan Tiba-tiba ada lobang Kayaknya cocok banget sih Kalo misalnya kalian mau pake Ini mobil tahun berapa ya Gua juga belum tau Yang pasti Ntar kita tanya sama Sony Ini tahun berapa Kalo dari driving Driving Apa namanya Experiencenya sih Enak ya Gua masih feel safe Masih ngerasa aman Dan yang pasti nyaman banget Karena tadi ya Kaki-kakinya juga kuat Terus Tombol-tombolnya Disini juga Futuristik Cukup futuristik lah Ya Dustboard ya Bagus nih Oh Stirnya juga Menurut gua udah cukup bagus kok Dan full option gitu loh Kira-kira kalo gua Dikasih mobil Bosok Bisa ga ya gua bikin kayak gini nih Maksudnya gua bikin Rapih lagi Bisa ga amkira-kira Bisa lah Obri aja bisa Ya kan Dari brio Jadi obri Canggih Oke boys Sekarang gua udah sama Mas Soni Siap Apa kabar Mas Soni Istimibir Istimibir Mas Istimibir ini apa sih sebenernya Ya itu sebuah bentuk ungkapan Bahwa Bisa dikatakan Sempurna Sempurna Mas Aku kan tadi udah bawa kabur mobilmu Mas Iya Aku ga tau ya Sama ini Tamu tak diundang nih Main bawa mobil Itu dia Tadinya main bawa langsung ke Jakarta Gitu ya Cuman harus nyebrang pun lah Jadi apa ga berani mas Mas Enak ya pake double cabin ya Asalkan ga busuk enak Mas Barengnya ga busuk Itu ga busuk kok Kalau Mas Soni selama ini bilang busuk-busuk-busuk itu ga busuk kok Sebenernya begini Busuk itu Iya busuk juga enggak Iya Busuk juga enggak Sebenernya busuk juga Karena sudah di restorasi Saya itu ngomong jele aja Mas Sama Sama customer-customer Iya Saat customer mau menerima itu Jadi enak hubungannya baik Mas Kalaupun ada kenapa-kenapa Itu baratnya Clear ya Iya Sebenernya Andaikan saya bener-bener jualan mobil busuk Siapa Mas yang mau beli Mas Gak ada Gak ada dikenal orang Mana sih jual mobil busuk Sebenernya ya Bener Terus aku mau tanya Mas Ada ga sih tips-tipsnya Kalo kita mau pake double cabin itu apa aja sih sebenernya Mau pake ini Mau pake sendiri Kalo untuk mau pake Tinggal pake Mas Dalam artian Apa ini Maksudnya Perawatannya Oh perawatannya Atau cara pakenya tuh gimana Sebenernya Beda ga sih Enggak Justru pake double cabin itu Enggak perlu hati-hati pun enak Karena mobil ini Enggak bisa disamakan dengan mobil-mobil Ya Kelas-kelas Mobil SUV Seperti HRV CRV Atau Nissan X-Trail Atau Avanza Ya Dari segi kaki-kaki Dari segi mesin Dia itu udah disetting untuk bundle Kan harganya aja 500 juta Harganya aja udah mahal ya 500 juta Berarti emang udah disetting untuk mobil bundle Ya Tapi ada tips-tips khususnya ga sih Kayak contohnya ya misalnya Dulu Aku pernah pake pajero Itu turbonya jebol mas Pajeronya jelek itu Iya Loh iya Berarti jelek Sebenernya mungkin kurang Itu kan Samen kan serang lho Suka ngesok-ngesok Enggak itu pake biasa Oh Berarti bikin bekas tambang Pasti murah Iya Kayak orang yang Mas aku mau nyari bagus murah Enggak ada barang bagus murah Ada aja Barang Barang bagus itu Mesti mahal Iya kalo secara hitung-hitungan sih Begitu ya Kalo barang bagus pasti mahal Kalo mau bagus murah Enggak ada Berarti sekarang tak jauh serius nih Oh iya Tadi bercanda boy Iya Tadi bercanda boy Baik Gua dengerin udah serius padahal Oke mah Jadi Contoh ya Kalo teknologi dulu Berarti itu Anu ya Pajero nya tahun lama ya 2011 Iya itu tahun lama Dikasih lah Namanya kayak turbo timer Itu lumayan pengaruh Setidaknya mobil habis dimatikan Gak langsung mati Turbonya masih Muter setak Gini Itu kadang-kadang kalo udah koknya Gampang rusak emang Jadi perlu tampan-tampan seperti itu Karena kan Dia Apa RPM nya sangat tinggi ya Turbo untuk yang Apa Pak Jiru ini Seperti itu mah Itu salah satu contoh Terus Terus lagi juga Ini apa Solar mas Jadi mobil-mobil Terutama yang udah di Tahun 2012 Kayak gitu Solarnya udah sensitive Dalam artian gak boleh Isi solar sembarangan Atau gimana Ya dalam artian Jadi kalanya diesel itu Hanya dari sona Kalo dari kaki-kaki Dahlian kuat Berarti gak bisa pake solar Kalo di Pertamina Kan ada solar biasa Sama dex light Dex light aja Atau Pertamina dex Jangan kalo beli mobil Harga 500 juta kuat Beli PLR harga 20-30 juta kuat Masih ngantri biosolar Itu gak baik Untuk kehidupan Wah ini penting nih Iya Dengerin boy Misalnya contoh Beli gini Mobil gini Wah bagus Giliran rusak sedikit Wah udah nudun Wah bengkelnya gini-gini Tapi beli pan dia tinggi Habis itu di servis Di akal-akali rusak Nggak nyalain bengkel Padahal tidak Karena dia di akal-akali Coba kalo ganti Ganti baru ya Iya sepirpat baru Terus Melihat Contoh lah Ada mobil Double cabin harganya 150 Yang berpikir itunya Tapi otaknya Pembeli itu masih otak Avanza Denger pajak 5 juta Kagok Iya kagok Harus dirubah juga Jadi udah Pakai double cabin Udah harus Otaknya udah otak orang kaya Image-nya harus dirubah Jadi kerjanya ngonyol lagi Jadi kerjanya makin semangat lagi Iya harus seperti itu Jangan Otak Pajak 1.500.000 Beda sudah kelasnya ini Walaupun itu bekas tambang Nah itu kayak misalnya orang Suka bilang kalo bekas tambang itu Pasti jelek Itu emang bener mas Bagi orang Jawa Saya rasa bener Kalo gak jelek Ngapain dia ngomongin jelek Di sini Di Kalimantan sama Mobil Mobil kelas-kelas Kayak BMW Kayak mobil-mobil Nissan CRV itu mobil jelek Kalau rusak rewel Susah benerin ya Iya Sama aja Jadi begini Mereka bilang jelek Karena apa Mekaniknya yang tidak bisa Lampunya rusak Yang diperbaiki rodanya Gak nyambung dong Gak nyambung Ujung-ujungnya kan pembeli terus Hmm Sama Seperti mobil Yang mewah Di Jawa dibawa ke sini Rusak sekarang Perbaiki bisa sebentar Rusak lagi Rusak lagi Sama Sama aja Tapi kalo di Jawa Di Kalimantan Mana ada mobil Tambang jelek Gak ada mobil tambang Disini sekali seharus Beres Orang bingkilnya Paham semua Masuk akal sih Sebenernya bukan masalah jelek Atau tidak Tapi SDM Untuk memperbaikinya Mampu Atau tidak Biarpun dialer aja Kalau dialer Contoh lah Dialer Ford Ya biasa Fiesta aja Dia aja Habis itu Kena double cabin Dia cuma berpedoman Dengan Buku panduan Yang Kak bisa kadang-kadang Pengalaman bad Itu Seperti itu Ini Ini ilmu yang Baru nih Boy Jadi ya sebenernya Tergantung dari Si Domicili nya juga ya Kalau misalnya Kayak Bener sih gue setuju sih mas Jadi menurut mas Sony Menggunakan double cabin itu Sebenernya masih worth it Masih enak Yang penting kita tahu Dimana tempat service yang bener Di tangan dengan orang-orang yang tepat Oh iya mas Aku mau cerita Saan percaya gak Pembeli mobil busuk Rata-rata orang kaya Dan berduit Kok orang kaya belinya mobil busuk Di rumahnya ada nomor Gini ada apa Iya Dan orang Jakarta paling banyak beli mobil double cabin Oh sama orang Jakarta Jakarta sama Jawa Timur itu Banyak Mangsa pasar dari double cabin ini banyak mas Banyak Orang naik double cabin itu mesti Mobil ke-10 Atau ke-100 Ke-100 Boy Caranya kayak mana boy Iya bener juga Tapi Serius bener Jadi Membeli mobil gini Kalau anda baru Apa ada pajero di jalan Biasanya mobil Pertama atau kedua Kalau udah double cabin udah beda mas Udah pasti punya pajero Punya Fortuner punya apa Itu Jadi kalau misalnya punya double cabin itu Udah pasti Mobilnya cuma satu Minimal ya dia ada mobil lain lah ya Banyak Dua tiga Rata-rata Ini pengalaman langsung dari mas Sony Yang udah Total udah berapa unit mas Ngejual Eh Mungkin lebih dari seribu Mas Seribu Iya dari 2010 Dari 2010 Gila Dalam waktu 10 tahun Dari jamannya Jamannya track bangkrut Dulu kan 2012 2013 kan Udah mulai dijualin mobilnya Dalam 10 tahun bisa ngejual hampir seribu unit mobil Ya mungkin Saya ga itu Tambah-tambah dikit Istimewi ruang Ya udah Mas Makasih banyak mas Sony Udah ngizinin gua Untuk Keliling-keliling Di workshopnya Udah gitu Bawa kaburmu Si abu-abu Ganteng Boleh bawa ke Jakarta Boleh bawa ke Jakarta Gua Aldirais Jangan lupa Ingat Velak Ingat HS ya Pl braking Boleh bawa ke Jakarta Boleh bawa ke Jakarta Boleh bawa ke Jakarta Boleh bawa ke Jakarta